Halo semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Andani Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kenapa Nike menghasilkan uang lebih banyak Atau bisa diartikan dengan kenapa Nike mampu menggantikan produk olahraga Jerman di pasaran seperti Adidas ataupun Pumang Oke, sebelum kita ke intinya, saya akan membahas terkait background dari Nike itu sendiri Nike itu sebenarnya berasal dari analisa Analisa ini tuh berawal dari pemikiran Phil Knight atau founder-nya Yang memiliki pemikiran, mungkinkah running shoes dari Jepang dapat menggantikan running shoes dari Jerman seperti kamera Jepang Dengan kemampuan analytical-nya, dia menyadari potensi ini dan memberikan outsourcing ke Jepang Nah, selain itu, dari background pekerja Nike Kebanyakan dari pekerja awal Nike adalah mantan pelari Selain itu, ketika Nike bernama Blue Ribbon Sport, Nike juga memasarkannya dari track ke track Jadi keliling gitu ke tempat lari-lari Nah, yang ketiga, Nike selalu melakukan eksperimen Bill Bowerman, partner Nike selalu berinovasi dan inovasinya sukses seperti ketika ia menciptakan soul waffle Menggunakan pemanggang waffle istrinya Dan ia pun terus berinovasi untuk sepatu lari yang lebih baik lagi Jadi, mereka selalu berinovasi untuk memiliki yang terbaik untuk konsumennya Oke, lantas balik lagi kenapa mereka bisa unggul di market Mereka ternyata menggunakan beberapa strategi dan strategi itu sudah berubah sering dengan waktu Yang pertama, mereka itu menggunakan metric organization Yang berarti pekerja memberikan report ke lebih dari satu supervisor Hal ini bertujuan agar manager dapat merespon dengan cepat akan kebutuhan konsumen dan tujuan Nike Karena aus informasi yang terjadi terus menerus Nah, metric ini lebih ke untuk mengembangkan pasar dan penjualan berdasarkan tipe produk Seperti foodware, apparel, peralatan Contohnya, jika Anda adalah seorang sales manager untuk foodware Maka, Anda kemungkinan harus memberikan report ke sales director dan director of foodware Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari strategi ini? Kelebihannya efisien di supply chain dan manufacture Namun, kekurangannya kurang memenuhi kebutuhan konsumen Nah, yang kedua, selanjutnya pada tahun 2008 Nike merubah strategi mereka yaitu menggunakan kategori offense Perubahan dalam metric organisasi Nike ini cukup berpengaruh Nah, jika sebelumnya berfokus pada tipe Nike mengubahnya menjadi fokus terhadap olahraga Seperti running, global football, basketball, dan training Contohnya, Nike mengubah storenya menjadi terpisah dalam beberapa kategori olahraga Yang mana termasuk di dalamnya foodware, apparel, dan peralatan khusus untuk masing-masing olahraga yang spesifik Nah, kelebihan kategori offense itu sendiri yaitu Yang pertama, customer experience yang meningkat Pengalaman belanja konsumen meningkat Karena konsumen dapat belanja lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan mereka Yang kedua, kebutuhan meningkat Yaitu keinginan beli konsumen meningkat Contohnya, jika sebelumnya konsumen membeli satu pasang running shoes untuk running dan gym Sekarang mereka membeli dua pasang Satu pasang sepatu running dan satu pasang sepatu training Dan yang ketiga, tracking performance finansial Nike dapat melacak performa finansialnya melalui kategori olahraga Sehingga dapat melakukan investasi yang tepat Contohnya, jika Nike melihat penurunan penjualan di sepatu sepak bola Mereka dapat memutuskan untuk melakukan kontrak dengan klub bola atau menstimulasi penjualan Yang ketiga, yaitu pada tahun 2017 Nike memubah strateginya menjadi consumer direct offense Nah, Nike melakukan perubahan strategi lagi Nah, yang dimaksud dengan consumer direct offense ini Berarti Nike ingin menjual lebih dari website mereka dibandingkan dari retail Atau istilah lainnya menghapus middleman atau reseller Sehingga Nike menghasilkan lebih banyak profit dan menaikkan marginnya lagi Selain itu, agar lebih dapat mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih profesional Profesional Nah, disini fokusnya yaitu ada satu pria, dua wanita, dan ketiga anak-anak Jadi dibagi lagi Nah, lantas Apa sih yang membuat Nike sukses? Yaitu konsepnya yang dari atlet untuk atlet Kurang lebih, ada tiga hal yaitu atlet Nike melakukan pendekatan langsung ke atlet dengan menjual barang langsung kepada atlet Yang kedua, branding yang efisien Nike menggunakan atlet untuk meningkatkan portfolio mereka Karena Nike selalu membuat produk yang dapat meningkatkan performance atletnya Contoh, Nike Vaporfly Running Shoes yang kemudian diband karena menaikkan performa atlet Tidak ada marketing yang lebih baik dari ini lagi Oke, yang ketiga Nike itu juga berani mengambil jalur berbeda Ketika yang lain seperti Puma, Adidas, dan lain-lain lebih mendekati organisasi untuk memperluas pangsanya Nike memilih mendekati atlet Nah, itulah kenapa dari atlet untuk atlet Oke, apa sih kesimpulan yang bisa didapatkan? Apa sih yang membuat Nike menghasilkan lebih banyak? Oke, saya akan memberikan kesimpulan yaitu empat poin Yang pertama, Nike berhasil mengubah industri Dari yang tadinya fokus ke produk silos ke kategori sport Yang kedua, kemampuan analytical yang bagus karena dapat menangkap momen, situasi, dan kesempatan baru Seperti tadi contohnya, ketika yang lain mendekati organisasi, mereka mendekati atlet Sangat out of the box Yang ketiga, model operasi yang cenderung adaptif Selain itu, Nike juga melakukan inovasi yang terus menerus Atau inovasi yang konstan Dan yang keempat, fokus terhadap konsumen Nike selalu meningkatkan produknya untuk konsumen mereka Dari atlet untuk atlet Jadi, itulah kenapa Nike bisa sukses Mungkin dari analisa tersebut, kita bisa mengambil banyak kesimpulan Kenapa mereka bisa lebih dari yang lainnya Oke, so Jadi, itu cukup dari saya Thank you Dan see you next time Bye Bye